Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Ref Dijuni. Selanjutnya ini aduh... Sejak bulan Maret tahun 2023, mantan Kades Tanjung Benana kecamatan Merlung ditetapkan tersangkau atas kasus penyelewengan dana desa. Seiring berjalannya proses hukum, mantan kepala desa tersebut difonis lima tahun penjaro dan didendoh sebesar 200 juta. Hal ini pun dikarenakan, dibenarkan langsung oleh Kejari Tanjap Barat, Marsilu Belah. Kayak mana beritanya? Ini dia. Penahanan mantan Kades Tanjung Benana mulai dilakukan pada bulan Maret lalu oleh pihak Kejari Tanjap Barat. Seiring dari proses penyidikan, alat bukti dan kerugian negara ditemukan sehingga mantan Kades Tanjung Benana tersebut wajib dilakukan penahanan oleh pihak Kejari pada bulan Maret lalu sebab kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis. Tersangka inisial BP diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyalahgunan dana desa dan alokasi dana desa, yakni di desa Tanjung Benana pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2021. Dan dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut setidaknya ditemukan kerugian negara sebesar 908.553.000 rupiah. Kejari Tanjap Barat, Marsilu Belah menjelaskan, dari bergulirnya proses hukum, maka sesuai tindak pidana yang dilakukan. Pihak tipikor memfonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Namun hingga saat ini, upaya banding dari terdakwa belum dapat dipastikan, sebab terdakwa juga wajib mengganti kerugian negara sesuai korupsi yang ia lakukan. Perkara tindak pidana korupsi terkait Kepala Desa Penana itu sudah dihukum dengan putusan pengadilan tipikor pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian apalagi, tindak 200 juta rupiah, uang pengganti sebesar kerugian yang ditulis, sebanyak 900 juta. Nah, kita penyitaan rupiah, apabila perkara sementara kan terdakwa pikir-pikir, nanti kalau sudah ada perkara sudah ikhara, tentunya dalam waktu tidak terlalu lama, pada kesempatan pertama kita akan melakukan eksekusi dan tentunya penggunaan teman-teman media. Lebih lanjut, Marcelo menambahkan, nantinya beberapa aset milik mantan Kades Tanjung Benanak tersebut akan turut disita, yakni berupa rukuh dan akan dilakukan eksekusi. Atas kejadian tersebut, Marcelo mengimpau para Kepala Desa yang ada di Tanjap Barat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa, sebab hukuman tegas menanti jika sebuah Kepala Desa melakukan korupsi. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.